Intro Dan pasca 10 hari kejadian kebakaran dimana sang jago merah nyaris membakar ludes isi rumahnya tadi malam untuk pertama kalinya Pipik dan Nirawati pulang ke rumah namun mengapa Pipik datang ke rumahnya bersama pengacara dan sejumlah anggota kepolisian? Intro Cek lokasi aja sih terus kebang saya juga ada ngambil mesin jahit di atas lantai 3 karena kan pekerjaan ini harus tetap berjalankan butik barusan butik tukangnya juga kasihan kalau dia ngambur jadi kalau kita ngambil sesuatu masukkan harus izin dulu sama polisi yang boleh gak kita masukin rumah jadi akhirnya makanya tadi di teman ini oh ini saya baru-baru kali ini iya aku harus ngambil-ngambil buku soalnya kan hobi baca disana di apartemen gak ada buku padahal Al-Quran satu buat rebutan gitu kadang kita mau tada arusan sih Abi mau tada arusan jadi tadi juga ambil Al-Quran juga disini sementara itu Ivey tersangka pelaku dugaan kasus pencurian dan pembakaran rumah Pipik kini telah tinggal di balik jeruji besi Ivey dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara namun benarkah Pipik sendiri sudah bertemu pelaku dan memaafkan kejahatan yang dilakukannya benarkah sang pelaku pun sempat menangis dan meminta maaf kepada Pipik jadi penanganan perkara-perkara ini adalah 363 kemudian dari situ dikembangkan oleh penyidik kemudian ada perkara pembakaran sehingga ini LP-nya ada dua jadi yang pertama pencurian itu sudah berjalan kemudian muncul pembakaran 187 KUHP ancaman hukumannya sampai dengan 12 tahun enggak, marah-marah gimana? justru malah enggak, saya enggak pernah kesel justru malah saya nasehatin saya suruh surat lima waktu dia nangis memang berat juga untuk mengikhlaskan maka untuk ngajab Pipik orangnya tegar dimana udah biarin deh dari kisah Pipik inilah rangkaian kegiatan Syiar Akbar yang sudah dari tahun ke tahun rutin dijalankan RCTI di bulan suci Ramadan seperti apa kemeriahan acara Syiar Akbar RCTI tadi malam yang dihadiri oleh para artis salah satunya adalah artis Oki Setiana Dewi yang tengah hamil bersama pasangannya Ori Fitrio ini artinya kalau misalkan memang kita mau ibadah kita sempurna dalam bulan suci Ramadan menggapai itu semua emang kuduknya harusnya mengisi berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tadi Ustaz malah yang cewek diwapin lagi eh, 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 eh ini kalau ada dongkrak, gondok leherin indah gak kira-kira indah kenapa? dengan cinta in the name of love in the name of love this is a perfect harmony Terima kasih. Ini adalah rangkaian yang sudah rutin digelar oleh CTI di setiap bulan puasa dalam rangka mensyarkan agama. Ya Alhamdulillah kalau seperti malam ini kan pulang terawih udah gak ada kegiatan lagi memang Bang Ryo menemani saya kalau malam kolosnya kan gak bisa kan Bang Ryo-nya kerja gitu. Jadi ya Alhamdulillah malam ini acara Syia Ramadan R.CTI Alhamdulillah Bang Ryo karena malam kan mulainya jam 10 sampai jam 12 Bang Ryo menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Inten semua kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadhan ini kita menjadi orang-orang yang beruntung yang melaksanakan ibadah-ibadah untuk mendapatkan kecintaan Allah. Aminur. Pemirsa saya Intan Harja dan sekenap tim Intens mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1435 hijriah bagi anda umat muslim yang menjalankannya. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari hanya di R.CTI. Ya Allah taburi aku dengan iman dan lembu sabdamu Ya Allah tempalah kami dengan firman dan perintamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!